Ya, Pemirsa Jelang Aksi Damai 4 November, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan juga Informatika memblokir sebelah situs berita Islam. Dilansir dari sindonews.com, PLT Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nur Iza dalam Joppa Persnya mengatakan bahwa sebelah situs berita Islam diblokir karena dinilai membuat dan memuat konten radikalisme dan sara. Sebelah situs yang diblokir adalah lemahirengmedia.com, portal piungan.com, lalu ada suaraislam.com, selanjutnya smstauhid.com, beritaislam24h.com, lalu ada bersatupos.com, selanjutnya situs berita Islam yang diblokir adalah posmetro.com, lalu jurnalmuslim.com, media nkri.net, lontaranews.com, dan yang terakhir nusanyus.com. Nur Iza menambahkan, pemintaan blokir datang dari sejumlah instansi di antaranya Polri dan BNPT. Pemblokiran situs terkait paham radikalisme diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2. Pemblokiran situs sangat disayangkan banyak pihak dan dikhawatirkan justru akan memperma panas suasana dan suhu politik jelang aksi akbar hari ini. selamat menikmati.